hai hai ketemu lagi hai ketemu lagi di channel Ines Jika jadi jadi hari ini kita mau ke Pasau yang ada di Jerman jadi kalau kalian suka bertanya-tanya sering banget mampir ke Jerman ya jadi karena emang kita tinggal di perbatasan jadi ke Jerman itu 10 menit lah udah masuk ke wilayah Jerman dari Pasau ini memang di perbatasan ya dengan Austria juga gitu ya ya jadi kita mau ke Pasau itu rencananya mau ke toko Asia yang ada di Pasau toko Asia karena kita udah lama banget nggak ke toko Asia ya jadi kita mau ke sana terus sama mau cari-cari kebutuhan buat persiapan ulang tahunnya Eleanor jadi mau cari beberapa penak-penik ya mungkin di sini kan di Jerman biasanya lebih murah kan jadi harusnya enggak ada sayang enggak ada karusel ya gitu jadi ya udah ikutin terus ya videonya kita mau ngapain aja dan kemana aja oke ternyata kita lihat di daerah pusat perbelanjaan ya tuh nanti kita lokal ke sini nih yang ada toko Asia nya yuk kita masuk ke toko Asia nya kira-kira bakal nemu apa aja ya Nah di sini daerah tan seperti kimchi topoki dan lain-lain terus ada tahu kulit ada apa aja ya tadi pokoknya ada tahu tahu yang udah dibumbuin gitu tuh juga ada ini aku ada ambil nih tahu kulitnya nah yang penasaran kangkung ada ada nggak sih di sini ada tuh satu ikat 200 gram berapa harganya 4 euro aja alias 64000 rupiah nah kalau kacang panjang gimana nih nah ini kacang panjang satu ikatnya 8 euro terus ini ada daun pisang 100 gram 2,6 euro nah ini nih Ramyun samyang kesukaan kita mumpung lagi promo angkut deh ambil berapa bungkus buat stok di rumah dan sekarang udah nggak perlu khawatir lagi karena kecap manis juga udah ada di di toko Asia sini jadi nggak perlu repot-repot pesan dari Indonesia lagi dan ya di sini ada dua merek sih yang merah sama yang biru ini dan kebetulan emang itu yang dipakai di rumah kecap manisnya jadi yaudah gampang kan sekarang di sini udah ada dan ini aneka macam saus-saus dari Vietnam Thailand dan lain sebagainya semua lengkap ada di sini pas lihat rak bawah eh ada totole alias kaldu jamur kebetulan di rumah aku suka pakai ini juga nah aneka macam gula jawa juga banyak di sini dan banyak mereknya banyak dari mana-mana ada Vietnam ada dari Thailand ada dari Belanda dan aku nggak tahu mana yang enak aku cuman lihat kayaknya ini yang paling pekat gula jawanya moga-moga rasanya oke ya Nah nemu lagi nih salah satu produksi dari Indonesia nih tepung Kentucky ini nih Nah di sini nih aneka macam saus-saus pendamping yang saus-saus dari Korea dari Jepang kayak gitu mayo dan sebagainya di sini lumayan lengkap juga terus kalau mau cari ghojang atau black bean pasta itu pokoknya di sini juga ada sih lengkap-lengkap semualah pokoknya nah ini nih persambal-sambalan dari Indonesia tuh lumayan ada tiga varian di sini pokoknya banyak banget produk-produk dari negara-negara di Asia seperti Indonesia dari Korea Thailand Taiwan dan yang banyak banget dari Jepang dan masih banyak lagi itu semua ada di sini dan lumayan lengkap juga di toko Asia ini karena ini toko Asia besar dan baru ada di Paso kayaknya tahun lalu ya baru 2021 tuh 2001 pertengahan tahun itu baru buka tokonya dan ini apa namanya lumayan yang menurut aku lengkap banget dan sampai bingung mau milih apa mau cari apa kayaknya semua ada di sini mau cobain semua nih kayak frozen frozen foodnya juga banyak banget yang bikin ngiler pengen cobain karena banyak banget produk-produk dari Jepang Korea yang aku tuh pengen cobain gitu jadi nanti kapan-kapan main lagi ke toko Asia sini mungkin aku akan beli beberapa produk-produk frozen-nya nanti aku mau cobain ini yang mandu mandu tapi dalemnya kimchi nah ini nih ada carjainnya si Opa Pak Sujun harganya tuh 4 euro udah ada yang cobain belum kasih tau ya rasanya enak enak apa enggak nah ini daerah seafood seafood frozen tuh kalian bisa lihat sendiri kan harganya wadidaw lumayan tapi kalau kalian emang seneng makan seafood kalian suka nah ini kalian bisa beli nih di sini banyak banget ada oktopus ada cumi udang pokoknya lumayan lah lengkap ya di sini nah ini nih yang bikin aku harus ke toko Asia tuh karena aku mau cari cabe sama daun jeruk terus serai sama lengkuas Nah aku mau cari itu tuh disini nah kalau yang instan satu ini sih enggak usah ditanya ya dia udah ada puluhan tahun yang lalu mungkin udah ada di market Eropa gitu jadi dan udah enggak cuman masuk di toko Asia tapi juga udah masuk ke beberapa supermarket supermarket Eropa aku baru tahu loh kalau ini tuh ada kopinya bukan cuman sekedar permen yang udah pernah coba rasanya gimana enak nggak nah ini salah satu yang udah masuk juga dari Indonesia itu mie telur mie kering ya mie kering ada yang lebar ada yang kecil-kecil tipis gitu dan lumayan harganya 1,4 untuk satu pak nah ini mulai masuk ke bagian snack snack bagian yang paling dicari kalau cemal cemilan ini dari berbagai macam negara ada dari Jepang Taiwan Korea macam-macam lah pokoknya tapi aku nggak lihat yang dari Indonesia sih snack snacknya semoga nanti dari Indonesia snack snacknya bisa masuk juga ya ke supermarket yang ada di toko Asia atau supermarket permen jahe ini termen enak banget buat dimakan kalau lagi perjalanan jauh biar nggak enak gitu ya di perjalanan ini juga ada kopiko permain kopi dia udah terkenal lah ya nah ini aneka soju-soju dari Korea ya kan kalau yang suka nonton drakor pasti sering lihatlah ya mereka minum soju aku beli apa aja di toko Asia nah tunggu ya di vlog selanjutnya ya dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa klik tombol subscribe jangan lupa subscribe klik like dan komen serta aktifkan notifikasi loncengnya dadah abone ya